Caleg DPR RI Dapil Sumut 1 nomor urut 4 Partai Nasdem Rahutman Harahap semakin menguatkan basis pemilihnya di dalam pemilihan legislatif pada 14 Februari mendatang. Kali ini Rahutman berkunjung ke Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ia mendapatkan deklarasi dukungan dari kelompok ibu-ibu perwiritan Semedan Helvetia. Mereka menyatakan Rahutman sebagai sosok pemimpin penyambung lidah rakyat Sumatera Utara yang tercerbin dari kepemimpinan selama menjadi wali Kota Medan. Berbagai penghargaan juga diterima Kota Medan. Seusai dari Kecamatan Medan Helvetia, Rahutman berkampanye di wilayah Percut Seituan, Delicerdang. Didampingi istrinya Rita Wisni, Rahutman memberikan pendidikan politik, menjelang pemilu, serta mendengarkan keluhan warga yang berpuluh-puluh tahun menempati tanah garapan. Inilah perubahan itu, itulah perubahan. Inilah yang dilihat Ketua Umum kita. Masyarakat itu, dia ingin melihat masyarakat itu ada merasakan kehadiran dan kesetaraan. Salah satu yang sampaikan kepada Pak Panjaitan saya. 20 tahun mereka tinggal di situ. Akhir-akhir ini mereka diutak-atik, diganggulah yang inilah segala macam. Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Kalau Nasdem sebagai Partai Perubahan Restorasi bisa menjadi pemenang dalam arti-kati yang diberi kepercayaan amanah oleh masyarakat. Kita akan lakukan yang terbaik oleh masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.